Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bung Faiz, di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian ya, kali ini saya akan bicara tentang salah satu saham terbaik di bursa kita, yakni Astra International. Ini adalah perusahaan holding, perlu diingat ya, perusahaan holding. Sekarang PR-nya di harga 7,8 ya, BBV-nya di 1,2. Kalau dilihat dari PR secara umum, tentu ini terbilang murah ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk di 2024 ini, di key 1-nya, IPS-nya turun. Berarti proyeksi untuk IPS tahun 2024 itu sekitar 7,37. Berarti penurunannya cukup tajam ini ya, bisa 20-30 persen ya. Nah, kalau Anda memakai metode value investing grow up, tentu ini Anda sudah alarm ya, untuk exit ya dari saham ini. Ya, beda kalau Anda mengharapkan atau berbeda menggunakan metode-metode investasi lain, dividend investing kah atau sebagaimana, atau yang lainnya, itu bisa Anda sesuaikan ya. Oke. Nah, kalau untuk kita lihat dari AC Chapman Lee-nya ya, ini sudah sabar ya, menunggu ya. Ini belum masuk ke area over, apa, over, apa nama, over solds ya. Ya, jadi di William-nya juga, ya kalau bisa ya di minus-minus 120 sudah cakep lah ya. Atau MACD-nya juga di 261. Dan saya rasa ini juga masih berhati-hati ya, Anda di 4870 itu area-area entry pertama ya. Dan ingat Anda harus menggunakan manajemen ya, artinya kalau Anda punya uang 100 juta, Anda harus masuk bertahap. Jangan semuanya, karena tetap saja ada risiko. Oke, selanjutnya ya, kalau untuk weekly ya, ini kita bisa jual ya di area-area 2592 ya, Atau di 5249, atau 5292. Nah, atau kita menunggu ya di area overbuy-nya ya, di bay kita yang lihat dari pakai William, kalau MACD saya rasa agak telat ya, atau kita pakai skastik aja, mungkin di area-area 100 Anda bisa jual ya. Dan ingat dalam beberapa hari lagi ini, sama kan bagi dividen, kita lihat pergerakan harganya, dan kita hitung apakah dividen yang menguntungkan, atau capital gain yang menguntungkan. Oke, kalau untuk day trading ya, kita bisa jual di area-area 5325, ini udah hampir masuk ya, ke area-area situ, dan saya rasa ada waktu dekat, dia akan masuk ke area 5325 menjelang gumdetnya ya. Nah, sahabat-sahabat sekaliannya bisa menggunakan metode-metode mana yang Anda sukai, tapi sekali lagi, hitung risk and rewardnya, dividen kah, atau capital gain kah? Anda nggak akan bisa memilih dua-duanya, Anda hanya bisa memilih salah satunya. Oke, mudah dipahami ya penjelasan saya ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang memulai trading, trading lah di samsam, yang memberikan dividen, ya atau invest di samsam yang memberikan dividen. Oke, sekali lagi ya, untuk PE-nya itu dia berada ya, di 3 tahun terakhir itu di 7,7 ya, tinggal Anda klikkan dengan IPS tadi, dapatnya berapa ya? Ting-ting, nah ini ada harganya ya. Nah, itu sebenarnya harga wajarnya ya, kalau kita melihat dari PPA brand, dilihat daripada mean PE standard division ya. Apakah ini akurat? Eh, belum tentu, ini hanyalah proyeksi dan prediksi. Tapi yang jelas bahwa IPS-nya turun, dan kemungkinan harganya juga akan turun, ya, dan labanya juga akan turun. Dan harga sahamnya pasti akan turun juga. Oke, sekali lagi saya jelaskan, investasilah di saham-saham yang memberikan dividen. Jangan perinvestasi di saham yang tidak akan memberikan dividen ya, kalau Anda tidak terlalu ekspert ya. Sekali lagi bahwa ini cukup sangat menjanjikan dividennya ya, Anda bagi aja 421 dibagi 5.025 dapatnya berapa ya? Ting-ting, udah ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya kita lihat ya, dari mulai tahun 2002 ya, 2023 dan 2024, asih ini selalu memberikan dividen. Jadi, ini ya, kumdet ini tanggal 13 ya, kita lihat harga mana yang tertinggi, capital gain atau kumdetnya. Nanti, oke, nanti di kumdetnya ini, kita lihat ya, apakah harganya masuk ke sekitar 8 persenan itu ya, atau dividen yieldnya yang lebih cuan ya. Tapi, saya sarankan memilih, untuk saham asih ini untuk memilih apa? Memilih capital gain, karena IPS-nya turun, kemungkinan harganya juga akan turun. Thank you dari Bank Pais. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.